Intro Hai guys, Assalamualaikum Intro Hai guys, Assalamualaikum Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat ya Aduh, hari ini aku lagi gak enak badan nih sebenarnya ya Tapi, ada yang request Mau dibuatin kimchi Ala-ala kita aja Jadi, kimchi simple aja Enggak harus bahan yang dari Korea ya Ternyata disini juga banyak bahannya ya Jadi, ada alternatif Yang memang bahannya juga kita bisa peroleh Di Swalayan Indonesia So, hari ini Aku mau buat kimchi Kimchi ala-ala Indonesia ya Tapi tidak mengurangi rasa tentunya Kita langsung mulai aja ya Kita eksekusi ya Bahannya apa aja Dan gimana cara membuatnya Yuk, kita terus ya Untuk bahan utamanya Kita pakai sawi ya Atau kubis ya Sawi putih Kita pakai satu aja Satu buah Aku bikinnya Sedikit aja Gak usah banyak-banyak ya Porsi yang kecil aja Ini lobak aku pakai setengah ya Ini lobak putih Untuk sayurannya ya Ini kita pakai wortel Aku wortel juga pakainya setengah aja Dan terakhir daun bawang Ini bahan-bahan yang kita gunakan untuk sayurnya Untuk bumbunya Disini Ini ada perpaduan Bawang putih Dan bawang bombay Aku pakai satu buah bawang bombay ya Untuk porsi sawi segini Aku pakai satu buah bawang bombay Dan empat buah Bawang putih Empat siung bawang putih Disini ada Kecap ikan ya Aku pakai kecap ikan Disini juga ada Udang kering Atau ebi Ebi yang disangrai Terus dihaluskan Nah disini juga ada Bubuk cabai Bubuk cabai ya Jadi bahannya nih Hanya empat macam Untuk bumbunya Jangan lupa sedikit garam Dan Penyedap ya Sedikit Pertama kita siapkan sawi ya Nih sawi fresh Jadi sawinya kita potong ujungnya Tadi udah aku cuci bersih ya Jadi ini dalam bentuk lembaran Tapi kalau sebenarnya untuk Cara membuat Korea asli Biasanya mereka Nggak perlu dilembar-lembar Seperti ini Jadi mereka langsung Dipotong dua bagian Gini aja Nah jadi Langsung disobek Biasanya mereka Seperti ini Ya Jadi mereka Tiga-empat lembar Jadi kalau aku Lembaran aja Satu-satu Ya Jadi seperti ini Kita siapkan mangkuk ya Jadi sawinya ini Jadi sawinya ini Nanti kita Olesi atau taburi Dengan garam ya Supaya dilayu Jadi ditunggu Sampai dengan dua Tiga jam Nanti sampai dilayu Sawinya ini Jadi kita lebih mudah Untuk melipat Nanti ini diberi garam ya Jadi dioles seperti ini ya Sawinya Jadi semua lapisannya Dioles dengan garam Satu persatu Kalau sini kan Masih posisinya Masih kaku ya Masih keras Jadi kita susah Untuk melipatnya Nah Aku udah ada nih Yang udah di Sudah ditaburi Dengan garam Dan aku diamkan Kurang lebih dua Sampai dengan tiga jam Dan hasilnya Seperti ini Tarang Ini sudah jadi ya Nah ini jadi Sawinya Seperti ini Jadi dia lebih mudah Untuk dilipat Ya seperti ini Ini hasil dari Dua tiga jam Jadi seperti ini Sawinya Lekat dulu ya Nah tadi Sawinya kita diamkan Kurang lebih dua Sampai dengan tiga jam Jadi sambil menunggu Kita potong-potong Lobak ya Kita menggunakan Setengah lobak Jadi lobaknya Kita potong Sebesar korek api ya Memanjang Ini sebagai tambahan Sebenarnya Cukup dengan sawi Sudah cukup ya Cuman ini Lebih-lebih Enak aja Lalu Warto juga sama ya Kita potong dadu Kerasu guys Kerasu guys Nah setelah semua bahan-bahan Sayuran kita potong Jadi semua sudah siap ya Seperti ini Kita juga mempersiapkan bumbu ya Jadi untuk 4 siung bawang putih Dan 1 buah Bawang bombay Itu di blender Jadi hasilnya seperti ini Jadi lembut ya Lalu udah keringnya Atau ebi Tadi disangrai Lalu diulek ya Atau di blender Jadi hasilnya seperti ini Jadi semua bumbu ini Nanti kita campur ya Sama dengan sayuran Jadi langsung aja Kita mulai ya Kita siapkan Langkuknya Agak besar Lalu sayuran Kita masukkan ya Warto Lobak Daun bawangnya Aku lupanya Daun bawang Kita pakai daun bawang ya Teman-teman ya Ini rasanya tuh Enak banget Segar Biasanya Untuk menikmati Kimchi ini Sebagai Asinan ya Kalau untuk Orang Indonesia Mungkin sebagai asinan Tapi kalau untuk Di Korea Mereka biasanya Menyajikannya Bersama dengan Mie goreng Atau nasi goreng Dan hampir semua Masyarakat Korea tuh Mereka Biasanya Memasak kimchi tuh Udah hal yang biasa ya Jadi mereka Makanan utamanya ya Ini kimchi Daun bawang Ebi ya Ini tadi aku udah Campur dengan Menyedap Dan sedikit Garam ya Dari sawinya Eji tadi udah Kita lumuri Dengan Garam Jadi otomatis Sawinya juga Agak sedikit Ada rasa asin Oke Kita tuang Ebi Ebi Atau udang kering Yang disangrai Bubuk cabai Bubuk cabai Bubuk cabai Merah Ini pedas banget Aku pake Kurang lebih 3-4 sendok Makan Warnanya cantik Merah Agak susah sih Memang cari Cabai Khas Korea Cabai bubuk Korea itu Memang harus Kesualayan Tertentu ya Gak semua Sualayan jual Bawang putih Dan bawang bombay Yang dihaluskan Campur Biasanya Kalo orang Korea Asli tuh Mereka Menggunakan Udang basah Yang diberi Garam Jadi Apa Fermentasi Halal Si Cuman Ini aku pake Yang simple Aja Dan terakhir Minyak Ikan Atau kecap Ikan ya Aku pake 3 sendok Nukan Ini kita aduk Cantik kan Boleh tes Rasa ya Kalo seandainya Kurang Garam Boleh dicoba Nah Ini tadi Sawi yang Sudah Tidak kaku Tadi kita udah Beri garam Jadi Setiap Helainya Ini kita Beri Bumbu Sama dengan Sayuran Aku udah cuci tangan loh ya Bersih Lalu dibalut Seperti ini Satu persatu Kita taruh Disimpan Di container box Yang Tutupnya rapat Nanti kita Diamkan Sampai 6-8 jam Kurang lebih Setelah 8 jam Baru kita simpan Di lemari es Dan itu bisa Langsung Siap Disajikan Simple kan Cara buatnya ya Teman-teman juga Pasti bisa dong Nanti Untuk menikmatinya Bisa dipotong Teman-teman Airnya Airnya Biar kita Masukkan Semua ya Justru Enaknya Airnya Buat Buat nasi goreng Buat nasi goreng Makannya dengan kimchi Itu enak banget Mie goreng juga Enak Kesan Biar saya Biar 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 Abang Biar 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 Dari satu sawi aja Banyak ya teman-teman jadinya nih Terima kasih telah menonton Sisa bumbunya ini kita masukkan ke sini aja ya Nah hasilnya kayak gini teman-teman ya Jadi ini kita fermentasi kurang lebih 8 jam sampai dengan 6 jam Kita tutup rapat ya Nanti kita tutup Kita simpan dengan suhu ruangan Lalu setelah 6 sampai dengan 8 jam Lalu kita simpan di lemari es Lalu bisa siap dinikmati Bersama dengan nasi goreng dan mie goreng Oke teman-teman Terima kasih ya sudah menyaksikan Semoga konten ini bermanfaat Buat teman-teman Menggak silahkan dicoba di rumah Karena bahannya sangat simpel dan mudah didapat ya Terima kasih teman-teman Sudah like, komen, share, and subscribe channel aku Semoga video ini bermanfaat ya Buat kita semua Sehat selalu buat teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu ya Selamat menikmati